Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada teman-teman nih tetangga ingin belajar buat kue ya bukan belajar sih buat kue bersama-sama kita pertama mau buat cake apa butter cake pertama-tama kita pisahkan 5 putih telur sama 5 kuning telur teman-teman gula halusnya teman-teman 208 gram ini gula biasa ya tadi di blender dulu kalau kita tidak beli yang udah jadi kan udah jadi seperti ini nih gulanya kalau kita gak punya kita blender aja teman-teman ini gulanya sekitar 208 gram ini telur putihnya udah tadi kita masukkan 5 terus dimasukkan gulanya kira-kira separoh ya udah masuk separoh sekarang kita mixer teman-teman sampai dia kaku ya sampai kaku terus sampai kaku nanti kalau udah kaku berhenti tepung terigunya sekitar 167 gram atau sekitar 166 167 teman-teman tepung terigu segitiga biru ya nanti ditambah dengan maizena 6 gram dan tepung bubuk susunya sekitar 8 gram kita masukkan garam ya sekitar ya masukkan garam terus diaduk biar rata kita gak tambah baking powder ya teman-teman kita hanya kasih garam aja nanti mengembangnya dari putih telurnya ini putih telurnya teman-teman buat kelihatan kaku coba kita cek kita cek dulu dibalikan ya berarti bagus ya udah udah kaku sekarang kita mixer bulubannya teman-teman ya ini tadi bulubannya 250 terus kita kasih apa kewarna terus dikasih vanila secukupnya teman-teman terus kita kasih pewarna kuning supaya warnanya bagus ya terus tadi gulanya kita bagi dua tadi kan separuh disini nih di telurnya yang putih dan sekarang di di bulubannya sekarang kita mixer teman-teman sampai margarinnya kaku ya sampai lebih kaku ya kita masukkan telurnya masukkan terus sambil ditocok nanti kuningnya sampai habis masukkan lagi sampai kelari yang limanya habis tenang-tenang masukkan sampai dia menyatu kuning telurnya tuh adonan bulubannya teman-teman adonan buluban sama dua tadi ini udah teman-teman sekarang kita masukkan tepung terigunya sebanyak tiga tahap ya ya kita masukkan untuk tiga kali tahap teman-teman ya gitu aja pelan-pelan sampai tiga kali sampai nyatu ya ya ini sudah kita masukkan putih telurnya ini tahap kedua teman-teman menyatu sampai si putih telurnya menyatu kita masukkan ke tahap ketiga ini sampai selesai sampai si putih telurnya menyatu teman-teman ya teman-teman teman-teman ini loyangnya kita oles pakai mengoles loyang ya pakai karlo teman-teman sampai rata semua ya kita nyalakan kompornya teman-teman ini adonnya udah selesai dan ini loyangnya juga udah selesai kita dikasih dikasih karlo ya sekarang kita masukkan adonannya ke dalam loyang kita masukkan adonannya ke dalam loyang teman-teman diadonannya diatas adonannya kita kasih keju teman-teman biar enak dan mama ikmalna merasa bahagia bolunya bolunya dikasih keju sekarang opennya udah panas tinggal kita masukkan adonnya teman-teman ini lebih kurang diopernya selama 1 jam ini hasilnya teman-teman tadi kita open lebih kurang 50 menit ini bagus agak kuning ini juga atasnya ini terima kasih teman-teman sudah melihat video aku jangan lupa subscribe like komen and share assalamualaikum ini setelah kita potong teman-teman hasilnya teman-teman 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 teman-teman